Hai Oke teman-teman sekarang kita sudah bisa membuat kata sendi pervasi yang baru nih Halo teman-teman selamat datang kembali di channel flikstemon Oke sesuai dengan judul video di bawah ini pada video kali ini kita akan membahas video tutorial lagi yang ini tutorial tentang cara mereset ulang atau cara mengatur ulang kata sendi pervasi dari aplikasi yang diinskripsi atau aplikasi yang disembunyikan tapi sebelum lanjut ke videonya buat teman-teman yang belum subscribe selera subscribe channel ini untuk mendapatkan update video terbaru berikutnya serta membuat channel ini semakin berkembang Oke kita lanjut videonya nah mungkin diantara teman-teman ada yang pernah mengenkripsi aplikasi atau menyembunyikan aplikasi namun rupa dengan kertas sendi pervasi yang pernah dibuat atau yang pernah dimasukkan Oleh karena itu teman-teman datang di video yang tepat karena pada video kali ini kita akan membahasnya secara lengkap tentang cara mereset ulang atau cara mengatur ulang kata sendi pervasi dari aplikasi yang dienkripsi atau aplikasi yang disembunyikan Oke seperti apa tutorialnya sebelumnya simak videonya sampai habis ya biar nggak salah paham Oke langkah pertama untuk mereset ulang atau mengatur ulang kata sendi pervasi dari aplikasi yang diinskripsi atau aplikasi yang disembunyikan yaitu silahkan teman-teman masuk ke aplikasi Air Manager setelah itu Scroll kebawah dan klik enkripsi aplikasi selanjutnya nah ada bagian ini adalah bagian dimana teman-teman harus memasukkan kembali kertas sendi pervasi dari aplikasi yang dienkripsi namun yang menjadi masalahnya karena teman-teman lupa dengan kertas sendi pervasi yang pernah dibuat nah untuk kompetasi hal tersebut silahkan teman-teman klik lupa kertas sendi nah di bagian ini adalah pertanyaan keamanan teman-teman harus dijawab sebelum lanjut ke langkah berikutnya jadi silahkan teman-teman masukkan apa nama sekolah dasar teman-teman dan siapa nama sahabat masa kecil teman-teman nah jawaban dari pertanyaan tersebut silahkan teman-teman pikir dulu jawaban apa yang pernah teman-teman masukkan sebelumnya pada saat awal membuat kertas sendi layar atau kertas sendi smartphone teman-teman akur lebih jelas contohnya seperti ini setelah itu silahkan teman-teman klik tombol verifikasikan di bagian atas nah selanjutnya ini adalah bagian gimana teman-teman sudah bisa membuat kertas sendi pervasi yang baru jadi silahkan teman-teman masukkan kembali kertas sendi atau membuat kertas sendi yang baru dan pastikan kertas sendi tersebut tidak sama dengan kertas sendi sebelumnya oke jadi sebagai contoh disini saya akan memusukkan kertas sendi yang baru dengan angka 987654 987654 nah setelah melalui langkah-langkah sebelumnya sekarang teman-teman sudah berada di langkah terakhir ya di langkah dimana teman-teman sudah bisa menginskripsi dan menggunakan aplikasi kembali apapun disini saya akan menginskripsi aplikasi WhatsApp ya kita kembali ke air berendam Nah silakan teman-teman masukkan kembali kertas sendi yang telah dibuat sebelumnya yakni 987654 nah gimana Oke teman-teman mungkin seperti itulah video tutorial tentang cara mereset ulang atau cara mengatur ulang kertas sendi pervasi dari aplikasi yang dienkripsi atau aplikasi yang disembunyikan Oke jangan lupa like subscribe serta share video ini agar video ini bisa semakin bermanfaat Oke thanks for watching Terima kasih